Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman hari ini kita bisa berkumpul menggunakan Google Meet dalam langkah pelajaran administrasi sistem jaringan sebelum kita mulai pelajaran ini silahkan siapa yang bisa memimpin doa saya Pak ya silahkan Hozan Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh belum memulai pelajaran langkah baiknya kita berdoa berdoa dalam hati dimulai selesai baik Alhamdulillah terima kasih dan aku sekalian yang baik yang soleh kita telah berdoa bersama-sama tetap semangat di masa pandemi ini tetap kita harus meraih yang terbaik sehingga kalian bisa lulus jadi siswa-siswa yang terbaik dan mendapatkan ilmu yang barokah di minggu kemarin kita sudah mendesain tentang VPN ada yang bisa jawab VPN itu apa bukti mungkin VPN itu ini Pak jaringan pribadi yang bersifat rahasia Pak oke oke VPN itu dulu Bapak sudah menerangkan bahwa VPN itu adalah jaringan pribadi yang sifatnya rahasia pernah menggunakan VPN sebelumnya ada yang pernah membuka VPN orang yang belajar dari kegagalan kalian kemana sudah belajar tentang tentang VPN sudah praktek tentang VPN dan sudah berhasil upload ke YouTube channel kalian masing-masing kalian menemukan berbagai kegagalan ketika kalian praktek betul ya betul semua ada yang gagal atau langsung jadi gagal dulu ya gagal dulu begitu pun dalam hidup kita jadi jangan menyerah kalian tetap semangat gagal sekali dua kali tiga kali sepuluh kali bahkan ribuan kali gagal kalian harus tetap semangat dan melakukan yang terbaik tujuan pembelajaran eh yaitu jadi setelah kalian mengerjakan proyek VPN eh peserta didik dapat melaporkan perkembangan hasil proyek dengan lengkap kemudian akan didemonstrasikan menggunakan zoom meeting ya orang lain kemudian terakhir diskusi dan refleksi tuh kemudian bapak akan jelaskan LKPD yang akan kalian persimpasikan eh ini adalah eh virtual frequent network pengertiannya sudah kalian juga ketahui dan sudah paham bahwa VPN ini adalah jaringan yang sifatnya eh pribadi dan eh rahasia kemudian kita juga bisa menggunakan IP luar negeri dan eh eh namanya juga anonimus jadi tidak kelihatan di VPN ini kalau kalian pergunakan dengan bijak insya Allah bisa bermanfaat tapi yang ketiganya adalah menguji proses dan hasil belajar assessment jadi kalian nanti menjelaskan di sini langkah-langkahnya di sini ada hari kemudian kegiatan jadi kegiatan yang kalian lakukan apa aja kemudian hasilnya apa langkah selanjutnya adalah ke pembuktian pembuktian yang sudah kalian kerjakan di LMS kemudian di virtualbox jadi kalian bisa menggunakan prakteknya bisa menggunakan virtualbox kemudian untuk kliennya bisa menggunakan host only adapter ya dari grup Kiki dulu mungkin silahkan Kik Bapak ya Pak ya silahkan Kik dari mulai instalasi scriptnya saya sama kelompok udah ngerjain ini Pak konfigurasi VPN jadi saya sekarang mau ngejelasin tentang langkah-langkah yang pertama yang harus disiapkan itu alatnya virtualbox Pak terus masuk ke virtualbox habis itu kita install debian 8 setelah di install langkah pertama yang dilakukan yaitu penyetting IP address pada kemudian 8-nya Pak ada kendala ketika nyetting IP address ada yang berikutnya silakan bukti mungkin ketua kelompoknya atau siapa boleh Alip saya perwakilan dari provok saya akan menjelaskan konfigurasi VPN ini ini lanjutin yang Kiki Pak atau ulang dari awal Pak jadi yang pertama hampir sama seperti Kiki yang pertama adalah siapkan dulu virtualbox nya dan jangan lupa iso iso dpi nya disiapkan juga lalu yang pertama langkah pertama adalah menyetting konfigurasi jaringan webbw IP addressnya saya menggunakan class C lalu setelah menyetting jangan lupa untuk mengrestart konfigurasi jaringannya setelah selesai menrestart Lalu menginstall VPNnya dengan sintaks APT DeepGate install pptvd Sudah diinstall, di-edit file VPNnya melalui nano slash pptvd.com Setelah itu, setelah masuk ke file Oke, silahkan direfleksikan Apa yang sudah kalian kerjakan Silahkan, Kik Ya, silahkan Ya, Pak Ya, untuk refleksinya Saya sudah mengerjakan konfigurasi VPN Banyak, intinya dalam pengerjaan itu Kita harus fokus, Pak, untuk mengerjakan konfigurasinya, Pak Agar tidak salah langkah Karena kalau sekali salah, misalkan salah sintaks gitu, Pak Bisa mengulangnya jauh, Pak, dari awal lagi gitu Nah, kalau kita ambil hikmahnya, dalam hidup kita sama ya Dalam perjuangan kita, di sekolah juga sama gitu Ketika kita berjuang terus, gagal, gagal lagi, gagal nilai saya kecil, kecil, kecil Lanjutin, jangan menyerah gitu ya Sehingga kita bisa melewati Kendala-kendala Kemudian cobaan-cobaan Itu mungkin Terima kasih, Kiki, dan kawan-kawan semua Akhirnya sudah selesai Pelajaran kali ini Intinya itu ya Jadi, VPN ini Pergunakanlah dengan bijak Sebaik mungkin Kalau kita pergunakan dengan baik Insya Allah Bisa bernilai manfaat buat kita Tapi sebaliknya Ketika VPN ini kita pergunakan ke hal-hal yang negatif Itu bisa membahayakan kita Jadi, kembali lagi ke karakter kita Ke karakter Kita mau dipergunakan untuk apa nih Dibatang kita pegang pisau Pisau ini Mau kita pergunakan untuk membunuh orang Atau kita pergunakan untuk Apa Untuk mengiris-ngiris bawang gitu Jadi, ini juga sama gitu Ya, teknologi ini Kita pergunakan sebaik mungkin Mudah-mudahan bisa bernilai manfaat buat kita Ya, terima kasih teman-teman semua Alhamdulillah Untuk Persentase VPN ini sudah selesai Silahkan Sebelum kita tutup Siapa yang bisa memimpin doa mungkin Tadi siapa yang memimpin doa Ya, silahkan Kalau Zan Saya mau Semoga itu untuk pelajarannya Pak Urif Untuk mengakhiri kegiatan Berdoa Mulai Selesai Baik, Alhamdulillah Telah selesai pelajaran ini Dan kita tutup dengan doa ya Barusan Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan Apa yang kita perjuangkan Bisa Bernilai Ibadah Ya Terima kasih dari Bapak Mohon maaf atas segala kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih saya ucapkan Pada Dinas Pendidikan Kebudayaan UKSW Dan SMK Darutauhid Boarding School Banyu Sampai jumpa